Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Surya Atmojo Hari ini saya akan sharing tentang Bagaimana kita mengolah data Dari badan pusat statistik Lalu membuatnya menjadi sebuah model Pada fansim atau tool Sistem Dynaric, mari kita simak Tutorialnya Intro 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 Yang pertama-tama teman-teman harus Lakukan adalah tentu saja Kita harus membuka Situs website badan pusat statistik Terlebih dahulu Misal disini saya sudah Menemukan sebuah data Tentang distribusi persentase Penduduk menurut provinsi Dari tahun 2000 hingga Tahun 2015 Disini terdapat sebaran data Secara persentase Mulai dari provinsi Aceh Hingga provinsi Papua Dimana secara total nantinya akan ketemu Jika dihitung 100% semua Misal disini Provinsi Aceh tahun 2000 Sekitar 1,92% Sebaran jumlah penduduknya Tahun 2002 Sekitar 1,91% Tahun 2003 1,97% Dan seterusnya Bagaimana jika persentase ini Kita prediksi Hingga tahun 2030 Misal Kita mempunyai data Dari tahun 2000 Hingga tahun 2015 Lebih lanjut kita bisa unduh dulu Datanya dalam format Ada Excel Ada CSV Ada SML Ada PDF Nah disini saya sudah mendownloadnya Dalam format SLS Sehingga memudahkan saya untuk Mengkopinya Atau menjalankannya di Excel Jadi seperti ini Nah untuk memudahkannya Sebelum saya membuat model Defensif Saya akan transpose Tabel ini terlebih dahulu Sehingga modelnya Menjadi seperti ini Setelah saya Mentranspose Saya akan menghitung Saya akan menghitung Persentase Dari masing-masing Provinsi ini Misalnya Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Setelatan Bengkulu Lampung Hingga Kepulauan Riau Masing-masing tahunnya Itu ada penambahan Atau pengurangan Berapa persen Sehingga nanti kita bisa Memprediksi Jika misalnya Aceh Di tahun 2015 Sekitar 1,96% Di tahun 2016 Akan menjadi berapa Di tahun 2017 Dan seterusnya Akan menjadi berapa Cara menghitungnya adalah Kita mempunyai rumus Untuk membandingkan Antara persentase Di tahun 2000 Hingga 2002 Kita pakai rumus Seperti ini 1,91 Dikurangi 1,92 Dibagi 1,92 Lalu dikali 100 Ibaratnya kita Sama saja Menghitung seperti ini Ada angka 2 Dan 4 Kita akan menghitung Kenaikan dari 2 Ke 4 Ini berapa persen Tentu saja Cara menghitungnya Adalah dengan cara Sama dengan Dalam kurung 4 Dikurangin 2 Seperti ini Lalu dibagi 2 Dan dikali 100 Sehingga kita bisa Menemukan Dari 2 ke 4 Itu kenaikannya 100% Dari 2 ke 5 Itu kenaikannya Adalah 150% Dan seterusnya Baratnya seperti itu Dari 2 ke 10 Itu naiknya 400% Ya Kenaikannya adalah 400% Nah Semisal Kita sudah Menghitung Kenaikannya 191 Dikurangi 192 Dibagi 192 Dikali 100 Sehingga Kenaikannya adalah Minus 0,5% Ini semua Dalam persen Kita hitung Semuanya Mulai dari Tahun 2000 Sampai tahun 2015 Kenapa saya tidak Bisa menghitung Yang tahun 2000 Sini Dikarenakan Kita tidak Mengetahui Data tahun 1999 Sehingga Kita mulainya Dari tahun 2002 Seperti ini Lanjut Ke Sumatera Utara Sama Sumatera Barat Dan seterusnya Kita lakukan Hal yang sama Setelah itu Kita akan Menghitung Rata-rata Rata-rata Kenaikan Ataupun Penurunannya Sehingga Kita Bisa Menggunakan Average Fungsi Average Di Excel Kita hitung Average Dari tahun 2002 Hingga 2015 Ini Rata-rata Kenaikan Ataupun Penurunannya Berapa Ditemukan Disini Aceh Itu Kenaikan Persentasenya Itu secara Rata-rata 0,19% Sedangkan Sumatera Utara Berkurang 0,3% Sumatera Barat Berkurang 0,14% Riau Bertambah Setiap Tahunnya Rata-ratanya Adalah 2,8% Jambi 1,8% Lalu Sumatera Selatan Disini Sekitar 0,44% Bengkulu Sekitar 0,31% Lampung Lampung Turun Rata-ratanya Adalah Turun Sekitar 0,2% 1,8% Untuk Kepuluhan Bangka Belitung Dan Capri Kepuluhan Riau Sekitar Bertambah 3,63% Kita Kita Bisa Langsung Mencoba Simulasinya Dengan Cara Kita Buka Fensim Terlebih Dahulu Setelah Itu Saya Buat Seperti Ini Kita Setting Dulu Modelnya Inisial Inisial Timenya Tahun Ke 0 Final Timenya Kita Buat Karena Dari Tahun 2015 Kita Inisial Timenya 2015 Final Timenya Tahun 2030 Seperti Ini Time Stepnya Adalah Satu Tahunan Unit Timenya Adalah Kita Ganti Dengan Tahun Seperti Ini Digression Type Kita Biarkan Saja Lalu Kita Tekan Oke Lalu Semisal Kita Buat Model Untuk Yang Aceh Kita Buat Level Kita Buat Yang Level Di Sini Untuk Level Aceh Presentase Presentase Sebaran Penduduk Aceh Misalnya Seperti Seperti Lalu Kita Kasih Initial Value Kita Kasih Angka 0 Disini Kita Tekan OK Terlebih Dahulu Belum Ada Kita Kasih 0 Equation Belum Kita Tekan OK Aja Tidak Apa-apa Setelah Itu Kita Kasih Rate Karena Penambahan Setiap Tahun Ya Penambahan Sentase Penambahan Aceh Lalu Kita Kasih Pengurangan Persentase Pengurangan Aceh Seperti ini Dari Data Lan Excel Persentase Penambahan Aceh Mengarah Positif Penambahan Sehingga Kita Mengisi 0,19 Ini Itu Di Persentase Penambahannya Kita Isi Disini 0,19 Seperti ini Lalu Untuk Pengurangannya Karena Tidak Berkurang Anggap Kita Tidak Berkurang 0 OK Initial Value Adalah 1,96 1,96 1,96 Nah Harusnya Jika Model yang kita Buat benar Ini nanti Sehingga Bisa Sama Dengan Excel Misal 2016 Penambahannya Adalah 1,96 Ini Ditambah 0,19 Secara Persentase Karena Kenaikan Berarti Bertambah Caranya Adalah Sama Dengan 1,96 Ditambah Dalam Kurung 1,96 Dikali 0,19 0,194 Ini Dibagi 100 Dalam Persentase Sehingga Nanti Akan Seperti Ini Ini Kita Bisa Buat 2017 Juga 2017 Berarti Dari Data Yang 2016 Kita Copy Aja Seperti Ini Datanya Adalah Ini Yang C15 Juga Ini Ini Yang 0,19 Ini Kita Kunci 4 Dia Akan Bertambah Tapi Tidak Signifikan Tidak Terlalu Terlihat Karena Masih Satu Karena Kecil Sekali Penambahannya Nah Kita Coba Kita Coba Samakan Persentase Sebaran Penduduk Aceh Ini Coba Kita Run Apakah Hasilnya Sama Sebentar Ada Yang Salah Oh Belum Kita Simpan Kita Simpan Dulu Misalnya Persentase Penambahan Penduduk Indonesia Misalnya Seperti Ini Simpan Lalu Kita Run Kita Klik Kita Lihat Disini 1,96 2,15 Nah Ini Salah Salah Ya Karena Disini Hanya Sifatnya 1,96 Ditambah Ditambah Persentase Penambahan Dikurangi Persentase Pengurangan Nah Ini Keliru Nah Yang Benar Adalah Persentase Penambahannya Ini Ada Sangkut Tautnya Dengan Persentase Sebaran Penduduknya Seperti Ini Penambahannya Adalah 0,19 Dikalikan 1,96 Dulu Baru Ditambahkan Nah Berarti Menggambar Modelnya Adalah Dengan Cara Kita Kasih Panah Atau Ruh Seperti Ini Kita Hubungkan Dengan Persentase Penambahannya Sehingga Di Persentase Penambahannya Disini 0,19 Dalam Persen Berarti Kita Kali Dengan Persentase Sebarannya Seperti Ini Lalu Lalu Kita Bagi Dengan 100 Seperti Ini Lalu Kita Running Dan Kita Lihat Hasilnya Ya Seperti Ini Sehingga Tahun 2030 Persentase Sebaran Penduduk Aceh Itu Diperkirakan Sekitar 2% Dari Total Seluruh Penduduk Di Indonesia Ya Sekitar Total Misalnya 250 Juta Kita Kita Bisa Menghitung Kita Bisa Menghitung Dari Sini Kita Kasih Misalnya Variable Penduduk Indonesia Anggap 250 Penduduk Indonesia Misalnya Seperti Ini Penduduk Indonesia Itu Jumlahnya Misalnya 250 Juta Jiwa 250 Juta Seperti Ini Nah Kita Akan Menghitung Jika Persentase Sebaran Penduduk Tadi Sudah Ketahuan Nah Jumlah Penduduk Aceh Jadi Berapa Kita Bisa Menghitung Kita Tambahkan Satu Variable Lagi Jumlah Penduduk Aceh Seperti Ini Kita Kalikan Aja Persentase Sebaran Penduduk Kita Hubungkan Dengan Jumlah Penduduk Aceh Lalu Jumlah Penduduk Aceh Juga Ada Sang Out Point Dengan Penduduk Indonesia Seperti Ini Lalu Kita Kalikan Persentase Penduduk Aceh Dikali Penduduk Indonesia Dibagi 100 Seperti Ini Sehingga Kita Bisa Tahu Jumlah Penduduk Aceh Itu Kira-kira Sekitar Ya Ini dia Tahuan 4 Juta 4 juta 4 ribu Seperti Ini Oke Dari Sini Kita Bisa Memprediksi Sebaran Penduduk Sebaran Penduduk Mulai Dari Provinsi Aceh Hingga Provinsi Papua Sampai 2030 Nah Jika Menurut Teman-teman Materi Ini Sangat Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.